musik 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 wala bisa gaining buah main game saya udah tak cat, tadi nggak diangkat, saya cek pun nggak dibalas oh orangnya sudah datang, ngaduk aja dijak kapan mau cat? tadi, cuma cek dulu, cek dulu emang ada apa? tadi di ayam saya, pesan saya ayam beli terus mana ayam belinya? sudah saya tanyain dulu Pak Adi, sekarang ayam belinya udah naik kalau ibu kan 10 ribu, kok mahal gitu? sudah nggak tahu saja apa, beli? izin beli adi semahal itu di atas gantinya kan 10 ribu mana? lho, semuanya kok bisa, jadi laging ayamnya sekarang ya? udah deh, ganti aja deh, cari nasi campur apa kayak pokoknya 10 ribu ngelapis munturin kokoknya yang kecilnya kemana oke, oke, siap siap, siap siap, siap siap, siap siap, ayam, gula, mal yaudah wah, gula yang gedek, sampe lupa yang menyapai Sementan Aibali om Swastiastun, dimuun ini Sementan gedek nih Sementan Aibali jauh, mekejang suruh mal gak garam, gak ayam daging ini, naik semua ini, lama-lama ya seru ya sehat semua yang hari ini menonton Aibali semoga, Niki maaf, dia lagi sebel mekejang suruh menek, Niki, dagangan, aduh woyah, menek, nih, menek mekejang suruh menek woyah, beli bari ini sebangnya kayak gitu abisnya, kenapa tuh muka siplak, siplak orangmu dateng aduh, Gek tuh lagi sebang banget, lagi kesel baru pulang dari pasar nih udah gak sebang kok, makanya cantik seli iya, aduh, ntar dulu Gek lagi sebang kenapa anak-anak bilang dulu iya, soal tadi kan gak belanja tuh di pasar nah, Gek ambil ayam potong, libari ambil ayam potong, harganya tuh mahal tau 38 ribu per kilo woyah, pak udah gitu ya, libari kata dagangnya nih juga Niki Semeton juga katanya di Bangli tuh hampir 50 ribu lagi per kilo itu yang potong ayamnya? katanya gara-gara pasokan ayamnya berkurang terus juga harga pakan itu agak mahal, libari maannya jadinya gitu pantes, Gek sementara di Bali juga, Gek Arta juga barusnya ngelu kan ini kan pesen ayam gulai biasanya 10 ribu udah setelah lidi, rumahan Gek jadi benernya pola sali jadi harganya gede pasang-beli terpasang aja beli ayam gulinya aja tapi gua bingung nih, soalnya kan disuruh masak apa namanya tuh ayam kecap itu lo sama Bu Boss seorang pesenannya itu yaudah sama, beli juga gitu semenjak daging terus kayaknya daram naik lama-lama beli makan tahu tempe aja dah lagi tahu lagi tempe atau gak makan ikan ke Sumertanai Bali, kan ikannya juga bagus untuk pertumbuhan otak kalau gak harusnya kan bisa makan ikan tembusan Hartford woi kaya itu bener kan ikan itu bagus buat kesehatan mahalnya harga daging ayam potong hingga sempat tembus 50 ribu rupiah per kilogram sempat dikuluhkan masyarakat di Bangli beberapa waktu lalu kenaikan hingga 50 persen ini justru tak menguntungkan pedagang yang mengaku kehilangan pelanggan dan sepi pembeli di pasar Kidul Bangli pedagang yang biasanya menjual daging ayam campuran dengan harga 28 ribu melonjak menjadi 38 ribu rupiah per kilogramnya sedangkan untuk bagian paha dan dada dijual berkisar 40 ribu hingga 50 ribu rupiah per kilonya menurut pedagang kenaikan terjadi akibat minimnya pasokan dari peternak yang mengalami penurunan produksi akibat cuaca buruk serta pembatasan unggas yang masuk ke Bali kondisi ini pun sempat membuat pusung para ibu rumah tangga di tengah meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari menu apa ya gaya masak ntar ya tahu tuh di mix pakai tempe iya gue juga tahu tapi kan gaya mau masak menu olahan ikan di bari aduh aduh kenapa ya Musil tadi kamu pen-pencaya aja mau nyebrang bisa nambat motor malah aduh makanya kamu itu kalau nyebrang hati-hati dong lihat kanan lihat kiri motornya ada nyebrang di bari ini lho emang kamu dimana ditabrak itu kok bisa nyebrang kayak gitu hati-hati dong kalau nyebrang udah gaya tadi tuh udah nyebrang praktik fasilitas pelikan crossing supaya aman tapi tetep aja motornya tetep lain nah nikki contoh udah sekarang nih harusnya buat kita semua nge yang para pengendara sepeda motor kita harus memberikan kesempatan dan ruang untuk para penjalan kaki kalau mereka nyebrangnya diutamakan dulu aduh marah nyebrang langsung tanpa ngebut kadang-kadang orang kan baru lampu kuning malah makin ngebut kan tapi pribari apa itu pelikan apa pelikan crossing itu lho ma fasilitas penyebrang jalan yang itu gunanya tinggal pencet iya iya gak cemplon tau orangnya juga sering lihat di jalan cuma gak tau nama kerennya kasih tau dalam semantar dari Bali namanya pedestrian light crossing itu ya nah nikki biasanya kalau semantar dari Bali nyebrang nikki kan pasti tinggal pencet kan langsung merah ketika kan tetap itulah hak untuk para penjalan kaki iya kita harus berhenti semua tonanya balik kasih mereka nyebrang nah kasihan nih sudah diobatin belum itu sudah sudah kamu ke dalam dulu deh kamu istirahat dulu ya harus hati-hati kasian banget nah nikki jadi pelajaran nih buat kita nih ya lebih mengutamakan para penjalan kaki iya bener banget nih jangan sampai ada kecelakaan terus siap lebar ya fasilitas pedestrian light crossing atau pelikian crossing ini telah dioperasikan di beberapa titik di kota dan pasar dalam fasilitas ini pejalan kaki harus menekan tombol untuk meminta waktu lampu hijau selama beberapa detik pada pengendara kendaraan sehingga pengendara dapat berhenti dan pejalan kaki dapat menyebrang jalan dibutuhkan pengertian dan toleransi yang tinggi dari pengendara kendaraan guna memprioritaskan pejalan kaki dan saat ini saya akan mencoba salah satu fasilitas untuk penyebrang jalan yang ada di jalan di ponogero dan pasar yang lalu lintasnya dikenal cukup padat dengan kendaraan terlihat ada kendaraan yang berhenti namun ada juga yang tak peduli dengan lampu lalu lintas yang masih menyala hijau untuk pejalan kaki penyebrang ya bagi saya pribadi rasanya cukup deg-degan karena pada saat lampu menyala merah masih ada kendaraan yang tetap melaju nah bagaimana dengan para pejalan kaki yang lain? sejumlah pejalan kaki mengaku nyaman menggunakan fasilitas penyebrang jalan tersebut meskipun masih ada pengendara kendaraan yang menerobos lampu lalu lintas dan jalan raya memang seolah telah menjadi pembunuh yang serius terhadap manusia di dunia hingga pejalan kaki menjadi korban meskipun mereka berada di trotoar atau menyebrang di Sebra Cross cukup memperhatinkan ya semua Tonei Bali selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih